Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim bersyukur kepada Allah Bersolawat kepada Nabi Allahumma sallallahu alam Muhammad Teman hari ini hari Kamis tanggal 26 Tanggal 26 saya lagi di ruang pengadilan Mau sidang mendengarkan replik atau tanggapan dari penuntut umum Atas Pledoiku Kamis kemarin Masih ingat video hari Jumat lalu Kita lagi melepas tim GM untuk Kepulosa Pekan, Madura Untuk suplai air bersih Wah, sekarang kita ketemu lagi di pengadilan Ternyata kita satu minggu berpisah, Masya Allah Gak sabar mau dengar ceritanya Nanti videonya ada, tapi sambil nunggu videonya keluar Kita dengarkan cerita dari beliau-belionya ya Pasti menarik Karena saya dulu juga pernah ke Sapeken Sapeken, Sapegkur, Saakala Apalagi itu Pulau-pulau situ saya pernah dakwah di situ Aduh, kebetulan semua warga sudah kenal di setengah Iya, saya pernah di sana Sudah kenal semua katanya Semua warga saya pernah dakwah di sana Saya pernah lorotopo di sana Jungkir balik di sana Ayo Tapi waktu itu aku sudah janji Aku tidak mau ke sini lagi Berat medanya Ya Allah Kapal yang aku naiki itu sudah pecah pintunya itu Medeng, medeng, medeng Ayo, tak mau lega dari Sapa ini Dan Yon Gimana pengalamannya selama perjalanan Nemu apa, dapat apa Ya, Alhamdulillah kita Diizinkan Allah sampai Pembuluhan Sapeken Yang kita tuju Intinya Ternyata kita di pulau yang lain Gimana? Sarai yang besar Alhamdulillah kita ases ke sana Menyalurkan air bersih Ya ternyata Masa Allah di sana itu Tidak ada air bersih Air tawar untuk minum Ataupun untuk memasak Ternyata satu minggu menunggu Satu tangki air Berisi 10 liter itu Satu minggu Jadi kalau tiga hari itu Sudah was-was Tidak ada air sama sekali Mereka mengirit-irit Juga Sukaan Allah Sarai itu Tidak ada listrik masuk Pulau tersebut Dengan jenset Kapasitas 6 sore Sampai jam 11 malam Itu sudah mati Dan seterusnya mati Terus Gelap Gulita ya Masya Allah Danion ya Baru sembuh ini Tapi ternyata Tidak trauma Tidak kapok Mas Yoga ayo Mas Yoga ini Pernanya Mas Agus Pakai ini Mas Biar jelas audio ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita kemarin Baru pulang dari Pulau Sabeken Tepatnya di Saredeng Besar Kita disana Kurang lebih Empat lima hari Banyak sekali pengalaman yang luar biasa Tentunya Apalagi Mas Tony Wah Naik speedboot Naik Kapal express ya Sangat luar biasa Mengguncang perut Jadi Ya banyak sekali pengalaman Kita disana Mandi pakai air asin Kita gak nemu teh ya Pak Nabi Kita gak ada teh disana Beberapa hari Pokoknya ya Luar biasa sekali pengalamannya Mandi air asin Mandi air asin Air laut Nanti Samain cerita masalah ini Masalah airnya aja Ini biar cerita Sama pengalaman apanya Apalagi Mas Yoga Terus Disana itu Pulau nya cuma Kecil gitu loh Jadi Kita lihat ke kanan Udah pantai Ke kiri udah pantai Jadi bener-bener Terus yang Pulau Saredeng Yang kecil itu Tiap bulan Tiap tanggal 15 Itu Pasti tergenang air Tenggelam Oh berarti Siang pernah saya tidurin Oh ya Jadi seperti itu Pak Nabi itu Pernah sekarang Masa menjeninan Katanya Pas Kering Best of the best Pak Kering Pak Kering Pak Kering Itu Kembalan dosenya Gemuk Hitam Orangnya gemuk Pen Ya betul Itu DPRD dulu DPR apa-apa Oh ya Orang anggota DPR Sudah mas Oga Ya sudah Mas Tony Ceritau Apa-apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semakin lama kita mengikuti Tim GM Rescue ini Semakin banyak pengalaman baru Pengalaman baru Termasuk saya Selama ini Selama assessment itu Lewat Via Darat Sama Via Udara Ternyata Ternyata Kita sekarang Dikasih Tantangan lagi Lewat Laut Dan saya Belum pernah Merasakan Naik Kapal laut Sekencang itu Ya Jadi Kita gak kelihatan Apa-apa Cuma ada di dalam Seperti dalam Tong gitu ya Udah diaduk-aduk Di situ Dan saya Sempat mau muntah Tapi saya menjaga image Image GM kan gitu Kita kan bercampur sama penumpang umum Kan gitu loh Kita menjaga image Nama-nama kebesaran GM kita Kan gitu Masak Laskar Mau muntah gitu Jadi saya tahan Tapi ini Nasi sudah di atas dada Sini Tapi ya Alhamdulillah Komandan kita Tahu kondisi anak buahnya Jadi gak diajak ngomong kita Kalau gitu diajak ngomong Saya sembur itu Ya luar biasa Jadi seharusnya kita tempuh Dalam waktu 18 sampai 16 jam Kita naik Express itu Cuma ditempuh 4 jam Luar biasa kan Berapa Sudah yang Terbuang waktu Yang selisih dengan Express itu Jadi kecepatan itu Setelah sampai Kangean Kita oper lagi Ternyata Lebih ekstrim lagi Kita naik Boot kecil Dan itu Mobil Perawunya itu Sekibutnya itu Terbang-terbang Kayaknya gak nempel Gak nempel air Ternyata Saking kencengnya itu Itu semua pegangan Sampai kayak kram semua Selama 1 jam Kita pegangan Dengan kuat Pokoknya ya Pegang topi Sendiri-sendiri Pegang nyawa Sendiri-sendiri Pokoknya Sekali lepas pegangan Sudah kita Terlempar ke belakang Ya Itu saja Sudah pengalaman saya Yang sangat berharga Tapi kita Bangga Sudah kita bisa Membantu saudara kita Yang terpencil di sana Yang jauh dari Mana-mana Jauh dari Segala fasilitas Yang kita rasakan Selama ini Dan mereka itu Sangat Sangat Memprihatinkan Sekali Iya Semua Dan ternyata Pulau Seterpencil itu Pun Mengenal Gus Nur Itu luar biasa Bahkan Mereka itu Sangat kangen katanya Ingin berjumpa Dan Mohon sama kita itu Untuk Mendatangkan Gus Nur Kira-kira Gus Nur Mama Bangga Datang ke sana Soalnya Iya Mereka Memohon Mau gak dijelaskan lagi oleh Sampai Komanda Komanda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Selamat pagi anak bangsa Selamat pagi Gus Nur Majemen Jamah ngaji bareng Gus Nur Saantirun Nusantara Masya Allah Baraka Allah Bener sekali Apa yang Disampaikan Saudara kita Cak Tony Nyawa taruhannya Cak Bener Cak Sampai ngomong Ngora orang Gak ngalami Cak Saya terjun langsung Ditempatkan sebagai korlap Mikir teman-teman ini Cak Pak Tony pegangan Kayak patung Cak gak listrik Cak Bener itu Sumpah Katanya Kalau saya ngajak ngomong Sekali saja Nasinya udah muntah Gitu Gitu Itu kisah Saya agak tegang-tegang Lelucon Tapi di lain itu Jamah Gus Nur Dengan Jibareng Yang saya hormati Perlu saya tekankan Disini bahwa Disana Pulau Saredeng Kecil Yang kita tuju Masih berjarak Satu jam Dengan Saperken Yang kita share Di Google Yang kita share Di grup itu Adalah Saperken Adalah Kecamatan Sedangkan pulau ini Namanya Saredeng Besar Dan Saredeng Kecil Masih satu jam Perjalanan Dari Saperken Gitu Dan sampai sana Waktu kita berangkat Itu kita menggunakan Ferry Bahari Cepat 4 jam Perjalanan Darat 2 jam Itu pun jalannya Juga memacu Mas Tony Untuk mutah Yang kedua kalinya Dan 2 jam 4 jam 6 jam Tambah 1 jam Perjalanan Prawotok-kotok Sampai ke Saredeng Saredeng besar itu Jadi kita Pada waktu Berangkat itu Menggunakan Kapal cepat Semuanya Di total 7 sampai 8 jam 8 jam Sedangkan pulangnya Kita menggunakan Kapal biasa 16 jam Kalau tidak ada apa-apa Kalau ombak besar Angin besar Bisa 18 jam Satu hal Tidak pernah Ada 1 LSM Satu relawan Satu lembaga sosial Yang menginjakkan kakinya Ke pulau Saredeng besar Maupun kecil Artinya selama ini Tidak ada mereka Yang peduli Dan mengetahui Akan kondisi Kekeringan Yang memprihatinkan Di Saredeng besar Yaitu Kekeringan air bersih Meskipun air lautnya ada Itu yang pertama Yang kedua Dan untuk Mendatangkan airnya itu Jarak mendatangkan air Dari Saredeng itu Butuh waktu Sekitar 4 sampai 5 jam Itu perjalanan Kapal normal Kalau ombak besar Dengan angin besar Bisa lebih dari itu Artinya Warga harus menahan Haus lebih lama Warga harus menahan Masak lebih lama Anak-anak tidak Mandi Apalagi Menggunakan air tawar Itu zaman sekarang Katanya 2019 Zaman digital Zaman IT Semua zaman Serba canggih Banyak saudara-saudara sana Yang sangat memprihatinkan Mengelus dada Kalau dirasakan Saya sama teman-teman itu Sampai ibarat kata Mempertaruhkan nyawa Meninggalkan anak istri Dengan gelombang laut Yang seperti itu Sampai disana Melihat mereka Tersenyum lepas Menyambut kedatangan kami Hilang rasanya Kepenetan itu Sampai warga sebelah Yang Saredeng kecil itu Menyambut Kedatangan kita juga Padahal itu Kita tidak mengunjungi Tapi mereka tahu Bahwa kita mau datang Warganya Pak Dusunnya Beserta warganya Dikumpulkan Datang ke Saredeng besar Untuk menyampaikan Keluh kesahnya Menyampaikan Penderitaannya Untuk disampaikan Pada Gus Nur Management Itu Dan yang ketiga Disana Benar-benar Sangat membutuhkan Karena satu Tengki air 10 ribu itu Hanya cukup Empat hari Sedangkan stok Biasanya Seminggu itu Dua hari Karena tidak Mampu bayar Karena air bersih Itu harus bayar Satu jerigenya Empat setengah Semenjak kita datang Pak Kadus Mengalih Mengambil Aleh kebijakan Satu jerigenya Jadi Tiga ribu Jadi memotong Seribu lima ratus Kali berapa bulan Agar bantuan itu Lama dirasakan Tidak serta-merta Diberikan Diberikan tunai Seketak itu Gratis semua Itu akan cepat habis Dan harapan terakhir Mereka Mereka sangat Menunggu Kedatangan kita lagi Cak Roto Ditunggu Gus Nur Ditunggu Sekaligus Mesin penyulingan air Harapan mereka Mesin penyulingan air itu Mampu Mampu menahan Ataupun Mampu mencukupi Beban dua hari Yang kehabisan air itu Sementara begitu Gus Kurang lebihnya Saya sampai Uh Di samping perang nyawa Juga hati saya ini Rasanya tergerus Melihat penderitaan mereka Masya Allah Baik saudaraku Nanti ditunggu videonya ya Pengalaman mereka Selama Satu minggu disana Oke Saya potong ceritanya Saya Hampir Satu bulan disana Dulu Waktu membangun Bisnis Multi level Saya sudah Obok-obok Seluruh pulau Yang ada disana Jadi alhamdulillah Hampir semua Rata-rata Penduduk pulau sana Saya kenal Dan mereka Kenal saya Alhamdulillah Jadi gini Nanti dikembangkan Cerita beliau tadi ya Intinya ada Ada Sekelompok Hamba Allah Sekelompok manusia Yang tidak terjamah Ya Medannya berat Jauh Gelombang Taruhan nyawa Tidak terjamah Dan tidak ada air Kita kemarin sudah assessment Plus Ngasih air disana Dan insya Allah Kami sudah janji Dengan masyarakat sana Kita akan datang lagi Kesana Kita akan install Mesin Penyuling air Yang bisa Menghasilkan 500 liter 5.000 liter Atau 500 liter Per hari 500 liter Per hari Kita akan install Mesin itu Kesana Doakan ya Mudah-mudahan Benar kata beliau Tadi Kalau bukan Karena Hiroh Kalau bukan Karena Ukhuah Kalau bukan Karena Satu dimensi Gaib Yang entah apa Yang entah apa Namanya lah Ya Ya Pocarani Ngarani Bukan sana Bukan kadang Tidak ada hubungan Darah Tapi Kita tinggalkan Keluarga Kita kesana Ya Untuk Memperhatikan Nasibnya Orang-orang sana Nah Harapannya ya Kita semua Mudah-mudahan Bisa Mati Husnul Khotimah Ya Perjalanan kita ini Penuh onak dan duri Penuh maksiat Masa lalu kita penuh dosa Sekarang lagi menumpuk Ya cari bekal Mudah-mudahan Ketika mati Allah Maulah Menerima kita dengan baik Ini mungkin yang saya Sampaikan saudaraku Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih teman-teman ya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.